Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengklik video ini Semoga kalian sehat selalu guys Dimanapun kalian berada Oke, di konten kali ini saya mau kasih tahu Ke kalian semua ya Kalian bisa lihat Ikan-ikan saya ini Ada yang berbeda ya Dimulai dari segi Air Ataupun ikan-ikannya guys Nah Kalian bisa lihat ya Jadi semua ikan ini Rata-rata terkena Kutu guys Nah Kalian bisa lihat Itu adalah kutu kura-kura guys ya Dan ada beberapa ikan lain Juga mengalami Kutu jarum guys Seperti ini Nah di bagian ujung kepala Terdapat kutu jarum juga guys ya Hal ini disebabkan karena Kurangnya kualitas air Itu menjadi buruk guys Nah bisa kalian bandingkan dengan Aquarium yang ini ya Kalau kualitas airnya baik Dan sehat Itu terlihat sekali ya Kejernihannya Dan untuk ikannya sendiri Bersih Tidak ada yang terkena kutu Dan yang pastinya Ikan-ikannya sehat semua guys ya Nah Seperti ini Nah sedangkan di Aquarium yang ini Terlihat sekali Kualitas airnya sangat jelek guys ya Atau kurang sehat Jadi untuk warnanya Tidak terang Tidak jernih Seperti yang kemarin-kemarin Dan ini Sangat berkabut ya Hal ini disebabkan karena Di bagian filter mekanis Sudah tidak mampu lagi Menampung Atau Bekerja Sesuai fungsinya guys ya Jadi di bagian Filter ini Sudah tidak Bisa Bekerja semaksimal mungkin guys Artinya sudah sangat kotor ya Dan yang harus saya lakukan Disini saya mau karantina Ikan-ikan semua ini Yang terkena kutu Sebelum Ikan-ikan ini Menjadi sakit guys ya Dan hari ini Saya mau water change Saya mau angkat Filter mekanis ini Dan selanjutnya Nanti saya akan Periksa ikan satu persatu Dan saya mau cabut Kutu-kutunya guys Kutu jarum Maupun kutu kura-kura ya Semuanya yang ada di Ikan-ikan ini Nah jadi disini Yang saya siapkan adalah Bug ini Nantinya saya isi air Dan untuk karantina Ikan-ikan Semuanya ya Yang terkena Kutuan tadi guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke guys, kira-kira segini cukup ya Kemudian langsung kita angkat aja ikan-ikannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, sekarang sudah saya siapkan dua baskom ya Jadi ini untuk pemilahan nanti Untuk mencabut kutunya itu sendiri Jadi sembari menunggu air di akuarium tersebut habis Kita akan cek ikannya satu persatu guys ya Jadi yang mana aja yang terkena kutu guys Terima kasih telah menonton 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 Oke guys, jadi ini sudah sudah terisi dan bagian sempernya juga sudah saya bersihkan ya dan ini saya biarkan running semalaman dulu dan untuk ikannya juga saya karantina satu malam dan tunggu besok nanti ikannya saya angkat semua besok ya ke aquarium ini guys Oke guys kalau sekarang ikan ini sudah saya karantina selama satu malam dan untuk aquarium sendiri sudah running juga selama satu malam ya guys jadi untuk kualitas airnya Insyaallah sudah bersih dan medianya juga sudah saya ganti yang baru guys ya terutama di media kapasnya guys dan sekarang saya mau angkat ikan-ikan ini semua saya mau jadikan satu ke aquariumnya guys ya sudah selesai di karantina ya dan selesai guys ya insyaallah untuk seluruh ikan ini semua sudah aman tidak ada yang kebutuhan lagi jadi sedikit saya jelaskan guys ya kesalahan saya waktu itu pada saat konten yang kemarin yakni water change secara bersamaan dan untuk di tank ini waktu saya kuras jadi medianya tidak saya angkat guys nah kesalahan saya yang paling fatal adalah pada saat kenapa saya kuras tapi medianya tidak saya angkat atau tidak saya bersihkan nah itulah yang menyebabkan ikan-ikan ini dan kualitas air menjadi buruk guys ya jadi semua ikan-ikan terpenakutuan dan kualitas airnya juga memburuk seperti semalam yakni warna airnya tidak jernih guys melainkan berkabut dan yang pasti bau amis guys ya jadi itu penanganan yang saya lakukan yang saya bisa saya angkat saya karantina semuanya dan saya water change lagi untuk aquariumnya itu sendiri guys nah buat teman-teman yang memiliki pengalaman lebih mengenai penanganan ketika terjadi kutuan kutuan secara bersamaan atau satu aquarium itu mengalami kutuan semua kalian bisa tulis di kolom komentar ya untuk menambah wawasan kepada teman-teman yang lain yang masih belum memiliki pengetahuan dan juga masih bingung cara menangani hal tersebut guys oke guys mungkin sampai sini dulu video saya kali ini terima kasih yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys dan pantengin terus channel saya ini insyaallah di setiap hari saya akan terus upload video-video terbaru dan adat ikan-ikan saya guys ya oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati